Memperingati Hari Guru Nasional, Lembaga Pengembangan Pendidikan atau LPP Salman ITB Kota Bandung menggelar seminar nasional dengan tema Pendidikan Nasional dan Tantangan Global Reformasi dan Inovasi Pendidikan Berbasis STEM, Senin Siang. Diharapkan para guru dapat meningkatkan sumber daya manusia serta wawasan dalam menyambut revolusi industri 4.0 di abad ke-21. Memasuki abad ke-21, sekolah menghadapi tantangan besar terutama dalam era komunikasi dan informasi. Menyikapinya, Lembaga Pengembangan Pendidikan atau LPP Salman Institut Teknologi Bandung menggelar seminar pendidikan dengan tema Pendidikan Nasional dan Tantangan Global Reformasi dan Inovasi Pendidikan Berbasis STEM di Aula GSG Salman ITB Kota Bandung, Senin Siang. Pendidikan berbasis STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik ini memiliki peranan penting di dunia terutama dalam menghadapi tuntutan bidang karir pekerjaan atau keterampilan pada abad ke-21. Pendekatan terpadu pendidikan berbasis STEM dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan interdisipliner dalam mempersiapkan bidang karir pekerjaan menyongsong revolusi industri 4.0 di abad ke-21. Diharapkan para guru dapat menambah wawasan serta meningkatkan ilmu pengajaran sesuai kemajuan zaman guna menciptakan murid-murid yang berprestasi. Kita ingin berdiri di atas semua sekolah. Jadi kita ingin membina semua sekolah, baik sekolah pemerintah yang umum maupun madrasah. Jadi hari guru itu kita mengenang jasa-jasa para guru yang telah berjuang untuk memajukan kualitas SDM kita. Jadi program Salman dalam hal ini kita menyatakan hari guru, itu kontribusi kita adalah mengenai peranan LPP Salman dalam era globalisasi. Reformasi pendidikan dan inovasi dalam era globalisasi. Jadi idenya kita ingin guru-guru itu kita mampu bersaing di dunia global. Jadi dengan teknologi informasi kita mampu bersaing. Karena seperti tadi saya sampaikan, tiga masalah yang harus kita pikirkan masalah kebudayaan. Dengan teknologi informasi ini, masalah etika, masalah pornografi itu harus kita cegah untuk anak-anaknya. Kedua bersaing di pasar bebas. Dengan adanya online semua shifting. Pendidikan berbasis sains, teknologi, dan matematik. Tentu saja ini bergerak dari sebuah harapan bahwa khususnya para pendidik, ibu-ibu dan bapak-bapak guru selalu dapat menyesuaikan perkembangan teknologi sehingga dapat memberikan bekal bagi siswa-siswi untuk dapat berkarya sesuai dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Haddadi, mengapresiasi seminar pendidikan nasional yang digagas LPP Salman ITB ini. Pihaknya berharap akan banyak guru yang mampu menambah wawasan serta memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di era abad ke-21. Profesionalisme dalam rangka menyungsung pendidikan abad ke-21 melalui meningkatkan kapasitas, meningkatkan solidaritas antar sejawat, dan juga kepekaan sosial. Insya Allah, guru ini tidak bisa tergantikan di era disrupsi dan era revolusi industri 4.0 ini. Karena guru adalah sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai teladan, sebagai pembimbing, sebagai fasilitator, yang mana semuanya itu tidak bisa tergantikan oleh teknologi secanggih apapun. Selamat hari guru, dan selamat para pahlawan-pahlawan bangsa. Dalam seminar ini pun ditandatangani kerjasama antara Lembaga Pengembangan Pendidikan Salman ITB bersama Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Barat, guna memajukan sistem pengajaran serta pendidikan di Jawa Barat khususnya, serta skala nasional umumnya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV